Sengaja minum air bekas Daddy Corpuzer yang sedang positif covid-19 Aska Corpuzer berderai air mata, beberkan alasannya aku belum siap Dilansir dari grid.id Belakangan ini warganet dihebohkan oleh pengakuan Daddy Corpuzer Yang hampir meninggal dunia karena covid-19 Ya, Daddy Corpuzer memang sepat terpapar virus covid-19 dan sudah dinyatakan negatif Tak lama kemudian, Daddy Corpuzer merasakan sesuatu yang mengganjal di tubuhnya Ia pun memeriksakan kondisinya ke rumah sakit dan diagnosa terkena badai sitokin Dokter lantas memintanya untuk dirawat di rumah sakit agar dapat diobservasi dengan baik Daddy pun sempat melalui masa-masa kritis lantaran 60% paru-parunya dinyatakan rusak Di balik kisah menyedihkan, sang raja podcast itu ada Aska Corpuzer yang bertanya sengaja menularkan dirinya Agar dapat bersama-sama dengan sang papa Aska sampai rela tidur di samping Daddy dan meminum air bekasnya yang terletak di samping kasur Papa juga sempat marah sama kamu pas papa covid-19 Kamu tahu beberapa hari lagi kemungkinan masuk rumah sakit Dan kamu malah sengaja papa tidur kamu masuk ke kamar Malah tidur di samping papa Kamu sengaja minuman papa yang bekas ditaruh kamu minum dan sebagainya Dan kamu bilang kamu mau terkena covid Kenapa? Tanya Daddy Dikutip dari kanal Youtubenya Selasa 24 Agustus 2021 Dengan mata yang sudah tak kuat menahan air mata Aska mengatakan bahwa dirinya takut jika tak bisa melihat sang papa Putra sematawayang Daddy itu lantas nekat menularkan dirinya sendiri Agar bisa terus berada di samping sang papa Ia takut jika hari itu merupakan hari terakhir di mana ia dapat melihat wajah Daddy I mean Kalau papa ke rumah sakit kan Aku tahu Aku gak akan bisa lihat papa lagi Kalau papa mati Kan Kalau orang yang kena covid gak bisa di jenguk Kalau Aska tahu Papa udah kritikal Gak bisa kesitu kan Dan kalau sudah mati gak bisa lihat lagi So So Hanya pengen lihat lagi Just in case Untuk berjaga-jaga Papar Aska Daddy yang sempat khawatir akhirnya terdiam sendu Saat mendengar alasan dari putranya Aska mengaku Aska mengaku siap jika harus mati bersama dengan sang papa daripada harus hidup sendiri Ditinggal pergi oleh orang terkasih selama-lamanya Kita bisa mati bersama itu fine Aku belum siap untuk hidup tanpa papa Sambung Aska Daddy yang sudah mempersiapkan banyak hal untuk masa depan Aska Sempat kebingungan saat mendengar jawaban tersebut Kamu udah gede kan Papa sudah siapin banyak hal Ucap Daddy Tidak Tidak siap Banyak hal Aku tidak tahu Jawab Aska mengusap air matanya Beruntung selama menemani Daddy Korpuzer di rumah sakit Aska Korpuzer justru menjadi sosok penghibur bagi ayahnya Benar kamu ada di sana tuh menolong papa Ujarnya sebagaimana dikutip dari pikiranrakyat.com Dari kanal youtube Daddy Korpuzer pada selasa 24 Agustus 2021 Berbagai cara dilakukan Aska untuk mengalihkan kekhawatiran ayahnya selama di ruang perawatan Hal itu terbukti berhasil membuat Daddy Korpuzer tertawa Dan sejenak melupakan rasa sakitnya Karena dalam keadaan kritis saja papa senang Karena nonton bareng Karena ketawa ketiwi Belajar pisau lipat Kata ayah satu anak itu Selain terhibur dengan aktivitas dan permainan yang dilakukan bersama dengan anaknya Daddy Korpuzer juga merasa mendapat suntikan semangat Usai Aska Korpuzer memberi benda keramat Yang sangat disukainya Benda itu adalah gelang sakti yang dipercaya dapat memberi kekuatan dalam cerita fiksi viking Kamu paksa papa pakai gelang Kamu paksa papa pakai gelang viking Itu dia gelang favoritnya dia Gua dipaksa pakai itu selama gua sakit Karena kenapa? Karena di filmnya It's a strong Tutur Daddy Korpuzer Saat ditanya alasannya mengapa Aska memaksa Aska memaksa sang ayah mengenakan gelang tersebut Dia hanya berpikir Apa yang dikatakan dalam cerita fiksi itu benar adanya The viking is a tracks yuk now And I believe this can help you Ucap Aska Jadi dia tuh Kita kan suka nonton film the viking Terus di film itu diceritain Ini gelang simbol kekuatan gitu Kalau pakai jadi berani untuk perang Untuk apa gitu Kata Daddy Korpuzer Bahkan dikatakan mantan mentalis ini Jika dia melepas gelang tersebut Maka Aska Korpuzer langsung akan memarahinya Terus saya harus pakai Kalau dilepas dia marah-marah Tutur Daddy Ini kan simbol kekuatan Kata Daddy Korpuzer meniru ucapan putranya Hal itu tampaknya dilakukan Aska Korpuzer Lantaran semata-mata Khawatir akan kesehatan orang yang paling dicintainya Terima kasih telah menonton